guys warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi tanes pada mobil yang menggunakan terbuat dari plug nah ini pakai terbuat dari plug guys jadi kalau terbuat dari plug jika anda mau lebih aman pakai sender head baru ini yang bekas sudah kita bersihkan pakai sender head baru jadi pakai sender head ini yang terdiri ada 3 lapisan ini lapisan ini lapisan ini lapisan pertama yang paling atas nah ini lapisan yang tengah ini yang tengah lebih tipis ini yang tengah lebih tipis ini yang tengah lebih tipis nah ini yang bawah yang bawah sampai sama dengan yang atas jadi kalau kalau kita mau mendouble packing ini yang baru nah ini kita ambil yang bekas nah ini tempat yang bekas ini ini bagian yang tengah dia lebih tipis nah ini bagian yang paling atas nah biasanya kalau itu kalau teman-teman mau mendouble packing mendouble packing mendouble packing agar kondisi mobil lebih aman dan lebih dingin nah memang risipenya kompresinya agar lebih rendah tapi itu aman untuk pakai hari-hari disini ini yang bagian atas yang bagian atas biasanya itu agak lebih parah dibandingkan sama yang bagian bawah karena yang bagian atas ini ini berhubungan langsung dengan single head kalau yang bagian bawahnya itu berhubungan dengan blok nah terus ini bagian tengah jadi kalau teman-teman mau aman itu ambil bagian tengah bagian tengah lebih tipis jadi bagian tengah nanti ditambahkan nah ditambahkan posisinya posisinya kalau bisa itu ditaruh di di bawah di bagian blok jadi jangan yang menghadap menghadap ke slinder head nah sekarang contohnya gini nah ini tambahan packing bekas nah bekas mobil ini juga nah ini pakinya nah ini saya pasang di bagian blok nah ini kita pasang seperti ini nah kemudian baru kita tambah dengan packing yang baru nah ini packing yang baru nah ini packing yang baru nah ini kita tambah pasang seperti ini ini tanda topnya di atas jadi anda bisa terbulat balik nah seperti ini ini untuk untuk label packing untuk mobil yang menggunakan packing sini terbuat dari plug nah ini bisa untuk mengatasi tanas dan juga jika kita untuk menurunkan kompresi atau kita mau pemasangan turbo bisa juga dengan seperti ini nah sekarang nah sekarang nah sekarang kita akan pasang pasang selinder headnya ini tadi sudah dikasih penuh nah ini sekarang bagian selinder headnya kita kasih penuh dari selinder headnya sudah kita kasih penuh ini 30 pemasangan untuk memperiklisnya jangan sampai ada potoran pasir atau apa jadi sehingga untuk apa istilahnya kalau ada pasir nanti akan merenjal dan akan bocor atau air atau oli jadi hati-hati juga kalau sudah seperti ini jangan sampai ada potoran yang menempel nah itulah cara mengatasi panas dengan panas panas setelah ini geris ini sudah kita oleskan dengan rata selanjutnya selanjutnya kita akan pasang selinder head ke blok dan usahakan juga untuk pengencangan bautnya nanti dengan menggunakan kunci moment sekarang kita akan pasang bloknya bautnya sekarang selinder head sudah saya tempel sekarang kita pasang baut selinder head nah ini baut selinder head seperti ini jadi dia tidak akan bisa tertukar-tukar kita pasang kita pasang pasang satu ini kita akan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati